Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti tetap dalam lindungan kasih Tuhan dan kita merasakan sukacita Pada saat ini kerling saya akan membawakan tema tentang keluarga Dan saya akan mendasarinya dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke delapan Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya Apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman Nah Bapak Ibu dan Saudara Saudari kita pernah mendengarkan bahwa Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman kita atau wujud dari iman kita Menjaga kebersihan dengan baik itu berarti bahwa kita menjalani kehidupan dengan penuh iman Apa hubungannya dengan nasihat Rasul Paulus dari kepada Timotius Dimana mengatakan hal yang hampir semerupa bahwa iman itu harus tercermin dalam sikap terhadap keluarga dan sesama Iman tercermin dalam bagaimana bersikap terhadap keluarga dan sesama Ada tiga hal yang dinasihatkan Paulus dalam nats yang saya bacakan tadi dari 1 Timotius pasal 5 ayat yang delapan yang pertama Bahwa dalam menegur jemaat atau menegur itu haruslah seperti menegur kepada keluarganya sendiri Yaitu dengan hati yang murni yang tulus serta dengan motivasi yang baik Yang kedua sikap terhadap para single parent atau janda Yaitu dengan hormat dan menasehatkan mereka agar selalu berdoa dan berharap hanya kepada Allah Serta hidup dalam kesucian Sanggup mengendalikan hawa napsu dan sanggup menjaga kehormatan pribadi Yang ketiga menasehatkan setiap orang agar mereka bertanggung jawab dan memelihara sanak saudaranya Terutama seisi rumahnya termasuk ibunya, neneknya, ayahnya, adiknya, kakaknya Siapapun yang ada dalam seisi rumahnya Apabila tidak demikian maka mereka menjadi orang yang menyangkal imannya Jadi kalau tidak mengasihi anggota keluarga yang lain itu berarti menurut Paulus mereka menyangkal imannya Bahkan lebih buruk dari orang yang tidak percaya Buruk, fatal sekali kan Bapak Ibu kalau tidak memperhatikan mengasihi anggota keluarganya Dikatakan bahwa itu lebih buruk dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Nah melalui perenungan kita pada hari ini kita diingatkan untuk menjadi saksi bagi sesama Khususnya dalam hal bertanggung jawab menjaga, peduli, merawat, mengasihi anggota keluarga kita Kita juga diingatkan untuk memperlakukan saudara seiman layaknya seperti keluarga kita sendiri Dengan saling peduli dan memperhatikan dengan menegur serta menasehati dengan penuh kasih dan hormat Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin menjalankan tugas tanggung jawab iman kita Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga kita Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan tulus? Mengasihi anak kita? Pasangan hidup kita? Mengasihi orang tua kita? Mengasihi adik dan kakak kita? Ataukah sampai saat ini masih ada relasi-relasi yang belum terselesaikan Karena ada masalah dengan anggota keluarga kita Sehingga kita menjauh satu dengan yang lain Harusnya kalau orang lain saja kita bisa jadikan seperti keluarga sendiri Bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Harusnya lebih-lebih lagi ikatannya lebih kuat Tidak ada yang bisa mengalahkan persaudaraan dalam kekeluargaan Khususnya dalam ikatan darah Dengan apapun itu Karena kita berasal dari sumber rahim yang sama Yaitu ibu kita Darah kita, daging kita Dari orang tua kita yang sama Dan juga anak kita memiliki darah dan daging kita Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Jika sampai saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara menjaga terus relasi baik dalam keluarga Dan berusaha untuk mendekatkan diri satu dengan yang lain Dengan penuh ketulusan dan juga menganggap orang lain seperti keluarga sendiri Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!